Halo guys, David di sini, dan ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra, seri Note terbaru yang pas saya coba buat pertama kalinya, langsung jadi calon kuat buat saya jadiin daily driver, HP utama. Wajar lah ya, HP ini jelas punya spek dan fitur yang lebih bagus daripada Samsung Galaxy S20 Plus, yang udah saya pake setengah tahun terakhir ini, sebagai daily driver. Dan spoiler, Note 20 Ultra ini bakal saya simpen, nggak bakal saya jual setelah direview kayak kebanyakan HP lain, tapi bukan sebagai daily driver. Kalo buat itu, S20 Plus masih yang paling cocok karena ukurannya lebih enak buat tangan saya. Note 20 Ultra ini saya simpen buat diandalin di beberapa kasus yang kayaknya kurang cocok kalo pakenya S20 Plus. Ibaratnya HP ini kayak senjata rahasia lah. Contoh paling simpel, Galaxy Note 20 Ultra ini bakal sering anda liat di IG Fit saya di 8 Gadget Ins pas lagi bahas aplikasi atau aksesoris atau apalah yang butuh sebuah HP buat nampang di dalemnya. Soalnya kombinasi bentuk yang tegas sama warna Mystic Bronze dari HP ini tuh... cakep! Memang masih ada 2 varian lain dari Note 20 Ultra ini, ada Mystic Black sama White, tapi warna Mystic Bronze yang kita bahas kali ini buat saya paling cakep. Lumayan seger tampangnya. Nggak percuma, pas HP ini mau di launching barengan sama aksesoris lain kayak Galaxy Buds Live, terus ada Galaxy Watch 3, dan kawan-kawan, bagian yang paling ditonjolin itu buat undangannya itu buat nge-hype-hype-in acaranya itu, ya warna Mystic Bronze ini kayak tetesan air gitu. Awalnya saya mikir, uh segitu banget sama warna doang sebagus apa dah memangnya. Tapi setelah ngeliat sendiri, memang kerasa lumayan wah sih keliatan premium. Apalagi bagian belakangnya ini juga pake tekstur matte yang keliatan elegan, dan sidik jari juga nggak mudah nempel di sini. Dan yang terakhir, kalau kita ngebahas soal desainnya HP, tentu aja kita nggak bisa nggak pokoknya. Buat ngebahas tonjolan kameranya yang lumayan tebel, pasti salah fokus. Pas kita taruh di atas meja pun, dan pengen nulis pake S-Pennya, HPnya bakal lumayan kerasa kayak jungkat-jungkit. Makanya saya sangat saranin anda buat pakein casing ke HP ini, soalnya casing yang bener pasti udah ngitung soal ketebalan kamera nih HP, dan bikin desain yang bisa ngerdam jungkitan tadi. Jangan sampe kamera yang tebel ini bikin kita males pake S-Pennya, soalnya ya sayang kalau beli HP Note tapi nggak pake S-Pen, apalagi pengalaman catat di Note 20 Ultra ini di upgrade jauh dari Note sebelumnya. Upgrade pertama, yang paling simpelnya dah, sekarang layar AMOLEDnya punya ukuran 6,9 inci. Nice, gede banget! Di Note 10 Plus yang ukurannya 6,8 inci aja udah saya bilang luas, ini malah nambah lagi. Jenis kaca yang dipake juga udah di upgrade ke versi Gorilla Glass yang terbaik juga, Gorilla Glass Victus, setau saya Note 20 Ultra yang baru pertama kali pake. Layar kayak gini bikin tan kita bisa lebih liar sih ngoret-ngoretin S-Pennya, karena ruangnya juga lebih lega, jadi pengalamannya saya bilang lebih bagus. Proses nulis di HP ini juga kerasa lebih smooth, karena layarnya udah pake refresh rate 120Hz. Upgrade kedua, sekarang latency S-Pennya udah jauh lebih cepet. Di video kemarin saya udah bilang kalau latency Note 10 itu 20ms ya, tapi ternyata yang benernya itu 42ms. Dan di Note 20 Ultra ini, latency-nya udah nurun jauh jadi 9ms. Itu responsif banget, padahal 42ms aja udah enak pakenya. Ini jadi 9 doang. Hampir nggak bisa dirasain sih delay-nya, pake kamera slow-mo aja nggak terlalu keliatan. Upgrade ketiga, ada di aplikasi Samsung Notes, yang biasa dipake buat nyatet. Sekarang sistem penyimpanan filenya lebih rapi, pake folder yang bisa dikasih subfolder juga, jadi lebih mirip komputer. Kalau di HP Samsung yang kemarin-kemarin ke S20+, masih belum ada yang folder-folderan kayak gini. Semoga bisa kecipratan juga lewat update software. Dan upgrade keempat, yang buat saya lumayan seru. Ada fitur yang namanya Audio Bookmark. Jadi pas kita lagi nyatet omongan orang nih ya, misalnya pas lagi meeting, atau pas lagi kuliah, kita bisa sekalian rekam suaranya sambil nyatet. Mungkin ini fitur yang kedengeran biasa sih gitu doang mah. Pake app recorder aja udah cukup lah. Tapi yang seru dari Audio Bookmark ini, pas kita puter ulang rekaman suaranya, si Samsung Notes bakal ngasih tau. Apa sih yang kita tulis pas suara itu dikeluarin? Kita juga bisa ngasih tau. Si Samsung Notes bakal ngasih tau. Apa sih yang kita tulis pas suara itu dikeluarin? Kita juga bisa langsung loncat ke tulisan tertentu. Buat tau. Langsung loncat ke tulisan tertentu. Buat tau. Kadang kan kalau kita nyatet, biasanya yang kita tulis itu poinnya singkat aja. Nggak perlu banyak detail, karena ya saat itu kita masih inget. Tapi pas minggu depannya baca lagi, bingung. Ini maksudnya apaan? Dan di keadaan kayak gitu, ya fitur audio bookmark bakal ngebantu banget. Kalau buat fitur-fitur S Pen yang ada di Note 9 kemaren, kayak Air Exchange, Note 20 Ultra juga punya. Nggak ada yang dihilangin. Jadi buat anda yang lumayan ngandelin S Pen pas pake HP, alias Note user sejati gitu, Note 20 Ultra ini bakal kerasa upgrade-nya. Yang seneng pake Samsung DeX juga sekarang nggak perlu pake kabel lagi, buat koneksiin HP kita ke Smart TV. Cara ini jelas jauh lebih pewe sih, daripada harus konekinnya pake kabel. Ya jadi keinget kenangan pas di bioskop kemaren sih, mau konekin pake kabel tapi kabelnya rusak, dan itu bikin keringet dingin juga waktu itu. Di video ini saya lumayan banyak ngobrolin soal software ya, soalnya buat saya yang paling ngebedain seri Note 20 Ultra ini dibanding HP lain, ya softwarenya, terutama fitur S Pen-nya yang nggak bakal bisa disaingin oleh HP lain. Kalau misalnya anda nyarinya mesin doang, kayak chipset dan lain-lain, Note 20 Ultra ini nggak bakal terlalu menarik, karena lumayan mirip sama flagship Samsung yang kemaren-kemaren. Contohnya, kayak chipset di Note 20 Ultra ini, dia pakenya Exynos 990. Itu S20 Plus saya juga punya. Terus RAM 8GB, varian memori internal 256 sama 512GB, baterai 4500 mAh yang gitu-gitu juga bisa kita temuin di HP Samsung seri S atau Note yang kemaren. Dayatan baterai dari Note 20 Ultra ini juga kerasa mirip kayak S20 Plus yang saya punya, mungkin karena kapasitasnya sama-sama 4500 mAh ya. Kalau saya pake mode layar 60Hz, baterainya lumayan awet buat dipake seharian, tapi kalau saya aktifin mode adaptifnya yang bisa seras 20Hz, biasanya pas sore udah dibawa 20%, tergantung kitanya lagi sibuk pake HP atau nggak. Lumayan familiar, nggak banyak yang bisa diceritain dari mesin Note 20 Ultra. Jadi mendingan kita langsung lanjut bahas kameranya yang buat saya lumayan keren. Disini Samsung pake sistem 3 kamera ya, ada kamera ultrawide 12MP, kamera utama 108MP dengan sensor yang gede, dan kamera tele dengan 5x optical zoom yang resolusinya 12MP. Ketiga kameranya ini didukung sama laser autofocus, biar fokusnya bisa lebih cepet dan akurat lagi. Udah lama sih nggak ngeliat sistem laser autofocus sekitar 3-4 tahun lalu. Sistem kayak ginian lumayan hot, laser autofocus, tapi tiba-tiba ya hilang gitu aja sejak HP mulai banyak-banyakin kamera, dan sekarang muncul lagi di Note 20 Ultra. Apakah laser autofocusnya ngebantuin nih HP? Saya nggak terlalu ngerasain efeknya sih. Soalnya mau pake laser atau nggak, kecepatan fokus kamera Samsung memang udah kenceng banget. Jadi mungkin ini ibarat kayak nambahin garam ke laut kali ya. Nggak selebay itu juga, tapi ya kira-kira gitu lah. Buat hasil fotonya sendiri juga udah bagus banget. Udah standar flagshipnya Samsung. Warnanya enak banget buat dilihat. Dynamic range luas, detailnya dapet, zoom 5x tajem, performa low lightnya juga cakep. Nggak perlu pake night mode lagi. Ini udah lolos uji standar IG Gadget Inch lah. Udah nyaman buat saya pake buat motret, hal random, dan upload ke IG Fit sama story. Udah kan di sini. Hid begi makan bumbak sel 0 souls 60 теперь. Udah kan di sini. Kalau ini sendiri sih kualitas rekaman kamera depannya di resolusi 4K 30fps. Kalau ini Samsung udah dari kapan kamera depannya bagus? Ada 3 fitur di kamera belakang. Yang pertama, ini hape bisa ngerekam di resolusi 8K 24fps. Dan videonya lumayan stabil walaupun hapenya cuma dipegang pake tangan. Stabilnya jelas nggak bakal se-stabil kalau kita rekamnya di resolusi 4K atau Full HD sih, atau pake gimbal, nggak bakal kayak gitu. Tapi ini udah enak banget buat dilihat, nggak ada banyak geteran yang ganggu. Ini fitur yang lumayan berlebihan sih, tapi saya suka. Oke, jadi ini rekaman video 8K. Oke, ya tapi sayangnya saya downscale ke 1080p sih cuma tajamnya tetep kerasa. Wah... Terus, fitur kedua, Pro Video Zoom Speed. Yang bikin kita bisa ngatur seberapa cepet kita ngezoom sebuah video. Kalau kita geser buletan ini dikit aja, nggak jauh dari tengah, zoomnya bakal pelan aja. Seeeeeeet! Ini efeknya lumayan nyantai. Tapi kalau kita tarik buletannya lumayan jauh dari tengah, apalagi sampe mentok, kecepatan zoomnya bakal langsung ngeboot banget. Ini cocok banget buat anda yang doen efek zoom ala-ala sinetron gitu. Fiturnya keliatan lumayan simpel, tapi berguna banget. Bikin kita kayak bisa lebih kreatif lah. Entah kenapa nggak banyak ditemuin di HP lain. Dan fitur ketiga yang buat saya lumayan keren juga, itu namanya Multi Source Mic. Yang bikin kita bisa milih suara yang ditangkep pas kita ngerekam video itu sumbernya dari mana. Sekarang kita nangkep suaranya pake mode Omni yang nangkep suaranya itu dari segala arah ya. Jadi depan, belakang, kiri, kanan ditangkep semua. Jadi harusnya mau Iqbal ngomong atas saya ngomong bakal lo imbang. Coba lo. Halo, 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 tes. Terus kalau mode Back, itu harusnya suara saya yang paling kerasa kalau lo ngomong. Halo, 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 tes. Dan kalau mode Front, coba lo ngomong-ngomong? Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Itu harusnya suara saya bakal agak sedikit lebih rendah daripada Iqbal. Soalnya kan pemakaian kalau kita rekam momen itu bisa kayak gini sambil ngomong atau rekam orang yang di depan. Atau mau nangkep seluruh suasananya, ya itu berguna banget sih fitur ini. Dan ada satu lagi yang namanya mode Bluetooth. Kalau kita pakai mode Bluetooth, dia bakal nangkep suara dari alat yang kehubung secara Bluetooth. Jadi di sini saya pakai Galaxy Buds Plus dan kalau saya ketuk di sini harusnya bakal kedengeran suara ketukannya yang nggak bakal bisa didapet kalau kita dengernya pakai si HP. Di sini saya ketuknya bahkan playnya karena takut keplay lagu ya. Karena kalau keplay lagu dia langsung nggak ngerekam suaranya. Jadi gitu sih, kita juga bisa turunin decibel suaranya biar bisa lebih tinggiin suara atau lebih rendahin suara kalau misalnya nggak cukup. Kesimpulannya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini recommended buat anda yang dari awal memang penggemar S Pen banget dan pengen upgrade. Note user lah, kayak Note FE, Note 8, Note 9, Note 10. Soalnya sekarang latency-nya lebih rendah dan layarnya juga lebih smooth buat kita coret-coret. Desain dari HP ini juga lebih fresh dari seri-seri Note sebelumnya, terutama warna Mystic Bronze-nya. Dan tentu aja kita nggak bisa lupain soal kameranya yang sekarang udah lebih gila dari seri Note yang kemarin. Sekarang udah ada kamera tele 5x optical zoom soalnya. Tapi yaa tetep dah, buat saya perbedaan kunci dari Note 20 Ultra ini ada di softwarenya yang ngehadirin banyak fitur baru. Jarang-jarang ada video review yang malah lebih fokus ke software daripada hardware. Note 20 Ultra ini yaa sekalian jadi salah satu contoh sih, kalau HP baru itu nggak harus selalu kuat di mesinnya yang baru. Tapi bisa aja upgrade-nya lebih ke soal gimana cara HPnya maksimalin mesin yang udah kuat itu, buat nawarin pengalaman yang lebih kaya lagi, yang lebih mantep, yang lebih bisa dipake buat macem-macem lah. Saya sih lumayan ngarep ya kalau Samsung itu bakal bagiin fitur-fitur keren di Note 20 Ultra ini ke HP-HP yang udah diluncurin duluan. Minimal seri S20 lah, lewat update software. Kalau misalnya bisa itu bakal jadi bukti juga. Kalau Samsung itu tetep mikirin orang yang udah keluarin duit buat beli produk mereka. Bukti! Kalau duit yang kita keluarin itu bukan cuma buat beli fitur yang ada sekarang doang, tapi juga teknologi mereka buat kedepannya. Itu sih perbedaan brand yang jualan hardware doang sama brand yang jualan hardware plus software. Demikian review GadgetIn buat Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Like kalau nggak suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau ini ada ukuran yang 6,6 atau 6,7 aja, mungkin udah jadi daily driver. Cuma beda ukuran dong. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.